Ummu Salamah Suaminya namanya Abu Salamah Anaknya namanya Salamah Bukan Salamah, bukan ya Salamah Senlam mim Tak marbutah, Salamah Anaknya namanya siapa? Salamah Ibunya namanya ya Ummu Salamah Ayahnya namanya? Abu Salamah Salamah, tapi anak laki ya Bukan perempuan Waktu hijrah Waktu orang pada hijrah Abu Salamah ditahan Udah bawa istrinya, bawa anaknya Ditahan Atau sukunya Istrinya sama anaknya gak boleh ikut Akhirnya Abu Salamah Doang yang hijrah ke Madinah Ummu Salamah dengan Salamah balik ke Mekah Di Mekah Digoda Diajak Untuk kembali kepada Kesirikan Tapi tidak mau Imannya sudah kuat Sampai kurang lebih satu tahun Pisah sama suaminya Tapi suaminya dengan setia Menunggunya di Al-Madinatul Munawarah Hingga Sukunya Ummu Salamah Mempersilahkan Kalau Ummu Salamah Mau berangkat ke Madinah Udah gak bisa Ibaratnya udah gak bisa Dirobah lagi Udah ente kalau mau Jemput suami ente ke Madinah Berangkat aja katanya Tapi Satu syaratnya Apa syaratnya Kata Ummu Salamah Kamu berangkat dengan putramu Dan tidak ada satu pun diantara kami Yang akan mengantarnya Kata Ummu Salamah Insya Allah Allah memberikan keamanan Bagiku dan putraku Sampai ke Al-Madinatul Munawarah Ini hebatnya dulu ya Muslimahnya kayak begini nih Muslimahnya Kuat Hebat Apa yang membuat Kuat Apa yang membuat Hebat Karena Kalbunya betul-betul beriman Kepada Allah Dan kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik Alihi wa ala alihi Seperti kejadian waktu Perang Uhud Ketika orang-orang munafik Sibuk Mempengaruhi Istri-istri Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jangan kau izinkan Suamimu berperang Nanti kalau mereka berperang Mereka akan terbonoh Kalau mereka terbonoh Kamu kalian akan menjadi janda Anakmu yatim Siapa yang berikan belanja Hari-hari padamu lagi Apa jawaban Para istri Sahabat itu Radhiallahu ta'ala anhunna Mereka mengatakan Setau kami Suami kami Bukanlah pemberi riski Tapi Penikmat riski Sama dengan kami Pemberi riski adalah Allah Tauhid ini Sekarang kita Kita Luar biasa Lemahnya dapat gaji Wah Udah gak bisa sedekah lagi Kenapa gak bisa Jangan kan Mau sedekah lagi Ini aja sebulan Kurang ini Ada gak orangnya disini yang begitu Kasih tau Jangan begitu dong Tetap Tidak akan berkurang Harta disedekahkan Bertambah Bertambah Sallu ala nabi Muhammad Allah Yang mau banyak Fulusnya Banyakin sedekahnya Udah begitu Sebelum datang Suatu zaman itu Hadisnya Suhih Riwayat Imam Bukhari Akan datang Suatu zaman Kata nabi sallallahu alaihi sallam Orang sulit Nyari orang Yang menerima sedekah Sekarang masih gampang nih Ente duduk disini Nanti bentar lagi Ada tromo lewat Masih gampang Nanti ada masanya Ente mau sedekah Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Begitu mau sedekah Masjid Listrik-listrik Udah ada yang nanggung Udah ada Loh Mau beli tiker Udah ada yang nanggung Karpet udah ada Terus apa lagi Mau AC-AC Udah ada Semua udah ada Nyari orang Susah-susah Nyari orang Susah Susah Kalau susah Masih penting Susah gimana Jangan main-main Itu beda tuh Antara susah mah Susah Minum teh manis dulu deh Kalau begini Bismillahirrahmanirrahim Aduh Ya Allah Nyari orang Susah-susah Sekarang Masih gampang Nanti nyari Siapa orang Yang menerima sedekah Ini nanti Jamannya Kata nabi Susah Orang Nyari orang Yang menerima sedekah Bahkan Sampai dia Mencari Cari Cari Ketemulah Ada satu orang Dia bilang Wah ini pantas Ini lima sedekah Begitu dia mau Kasih Dia bilang Maaf hari ini Saya udah gak nerima Baru tadi Dibantu orang Udah cukup Udah Jadi Balikannya tuh Dan zaman itu Akan datang Nanti keadaan dunia Ini ekonominya Semua negara Bagus ekonominya Nah Mumpung kita Masih di zaman Kita masih bisa Banyak sedekah Ini Banyak sedekah Semoga Allah Luaskan Rezeki kita Dan orang Orang Yang Yang Niatnya Ingin Bersedekah Di jalan Allah Pasti Allah Kasih Jalannya Gak ada orang Pernah denger gak Orang di masyarakat Orang Bangkrut sekarang Sudekah mulu Pernah denger Ada gak denger Minimal stabil Minimal Cuman kadang-kadang Suka ada ujian Awal sedekah Biasa kan rejeki Langsung Udah naik Hati-hati Itu Biasa orang Suka Mengurangi Karena kan tanggungan Makin gede kan Padahal asetnya Makin banyak Sebenarnya Ekonomi lagi Payah dulu Kita Turunin dulu Dini Apa Kita apa namanya Ya kita kurang-kurangin lah Wah kurang bener Asetnya Tus Tus Ya Ya Habis Musinya Kondisi lagi Begitu tuh Ente Banyakin lagi Sedekah Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Altyazı M.K. Terima kasih